Pemirsa Pengelolaan Jakarta International Stadium menegaskan pembangunan dan fasilitas di JIS sudah sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. JAPRO memastikan akses penonton keamanan hingga rumput stadion sudah sesuai dengan rekomendasi FIFA. Dan kami sudah menuju kepada standar FIFA karena disitu banyak sekali rekomendasi yang mengatur detail by detail. Tidak hanya di lapangan saja, tapi semua fasilitas yang termasuk ke satu kawasan di Jakarta International Stadium. Pemirsa Pengelolaan Jakarta International Stadium menegaskan pembangunan dan fasilitas di JIS ini sendiri, penonton itu masuk melalui kremnya, krem-krem barat ini. Dan terhubung langsung dengan kontor stadium, karena disitu ada 23 pintu keliling ya, dari sejauh-jauh, timur, selatan, barat, dan utara. Kami sudah menonton desain itu juga sesuai dengan agar ketua, karena pada saat merancangkan kami itu memakai bidungan atau dana dari FIFA ya. Tapi dalam perencanaan ini kami juga diuji dari tim-tiba perang gedung DKI itu juga diuji. Cuma bidung-bidungnya dengan konfigurasi, pengangkatan orang-orang kompensi untuk pemainnya. Cuma orang-orang untuk situasi tangga baruran itu benar-benar sudah di jalan sebetulnya ya. Jadi sepuluh stadion ini jadi, itu standar akan safety atau keamanan ini sangat-sangat diperhatikan. Karena itu sudah beberapa kali ya, disaringan standar FIFA melihat ini guys sendiri, maka harus akan lolos dari tim-tiba hidup yang ada di PTSP. Pertama menangkan jenis rumput hybrid, ini sudah pertama kali di Indonesia. Ini perpaduan antara rumput sintetis yang kita alami. Karena persentasinya, data komposisi ini 95%, rumput alami 5% yang rumput sintetis. Karena pakaian hybrid, karena ini juga rekomendasi FIFA, di luar sudah banyak yang memakai jenis rumput hybrid. Karena memiliki sejumlah kelebihan. Di antara yang pertama, durapin yukinya, memiliki kebahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami. Dan di sisi pemakaian yang waktu durasi jamnya. Yang kedua, menggambung resahkan air benar baik, sehingga mengurangi kenangan pada satu jenis hujan. Karena kita beriklim profesi yang di Indonesia, di Jakarta ini. Bagaimana curah hujannya itu sangat kami perhatikan. Agar air ini dapat meresap dengan cepat ke dalam kerukaan. Kemudian dari sisi recovery dan juga tahanan, itu juga lebih bagus dari rumput alami. Jadi kami pastikan bahwa rumput yang sudah dijakapkan bahwa surah hujan ini sudah sesuai dengan bahan-bahan. WP8 utama, WP8 utama, WP8 utama, WP8 utama itu paling pasti yang sama. Memang dari awal disini dirancang berintegrasi dengan sarangan Tuhan. Masa jadi di sebelah utara memang sudah ada jalur rel. Itu nantinya akan ada stasiun yang berkomunikasi di sisi barat, atau di barat ini sudah berkomunikasi koridor 14 selama Jakarta. Kemudian nantinya memang ada yang laki juga. Masa laki-laki yang akan menghubungkan dari pekacar 27 legis. Dan juga secara master plan seperti ini nantinya memang sudah disukung dengan segala harga dan jalan-jalan dan sirkulasi yang cukup lebar. Sesuai dengan barat-barat yang akan berkomunikasi. Menurut saya sudah kebersamaan kita dalam program FEMIUS untuk HAT. Tugas Sensi, terima kasih. Dan saya Reno Raksal mengucapkan terima kasih. Selamat datang, sampai jumpa.